Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Kasih mengelamatkan ku Bukan semangat Kasih Yesus Kasih Yesus bagiku Ingat bilunya yang sembuhkan Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Kasihmu bebaskan ku Kasihmu bebaskan ku Lepaskan ku Berlaku Dosaku Kasih Yesus 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 Tuhanlah kekuatan dan mazmurku Dia gunung batu dan keselamatanku Hanya padamu hatiku percaya Kau lah menara dan kota perlindungan Ku mau selalu bersyukur Setelah cintamu padaku Takkan pernah berubah Hati ku percaya Walau bumi bergoncang Gunung-gunung beranjak Namun kasih sejauh Tak pergi dariku Saya mau denger suara-suara yang sebelah kanan saya dong Katakan wuuu Hei Sekarang Gantian yang sebelah kiri Katakan wuuu Lebih mantap Ku mau selalu bersyukur Sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah Hati ku percaya Hati ku percaya Walau bumi bergoncang Walau bumi bergoncang Gunung-gunung beranjak Namun kasih setiamu Namun kasih setiamu Tak pergi dariku Kasih setiamu Tuhan Kasih setiamu Tak pergi dariku Sekali lagi katakan Terima kasih Selamat duduk semuanya Amin 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 Bisa terus bersama-sama Terima kasih Amin Amin Yesus Kau sungguh baik Yesus Namamu indah Yesus Ku cinta kau selalu Selalu Ku tinggikan Ku melakukan Selamanya Mari kita sama-sama Yesus Kau sungguh baik Yesus Namamu indah Yesus Ku cintakan Kau selalu Ku tinggikan Ku lakukan Selamanya Ku mau Memuji Ku selalu Mujimu Ku mau menyembahmu Ku selalu Sembahmu Kau yang layak Terima Sembahan 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 Kau selalu Sembahan Ku baik Yesus Namamu Indah Yesus Ku cintakan Selalu Ku tinggikan Ku lakukan Selamanya Ku lakukan Selamanya Ku lakukan Selamanya Kau yang Kau yang layak Terima Sembahan 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 Semua kemuliaan dan keabungan Tertuju padamu Tuhan dan rakyatku Senat jiwa dan nafasku Hanya tertuju padamu Menyapai sesuai hidup Semua kemuliaan Semua kemuliaan dan keabungan Tertuju padamu Tuhan dan rakyatku Senat jiwa dan nafasku Menyambah Yesus yang hidup Ku mau memuji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Kau yang layak terima Semua puji-Mu Kemuliaan hanya bagi Tuhan Ku mau memuji-Mu Ku selalu puji-Mu Kau yang layak terima Semua puji-Mu Kemuliaan hanya bagi Tuhan Kau yang layak terima Semua puji-Mu Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yang layak terima Semua puji-Mu Kemuliaan hanya bagi Tuhan Tuhan Mari kita sembah-Mu Kau yang layak terima Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Terimu Terima kasih telah menonton Hanya bagi Kami Kami menyembah Ketika kami Jadi tidak cukup Rasa syukur Terima kasih telah menonton Ya Terima kasih telah menonton Ya selama ini Dia tanya Ketika dia Dia menonton Terima kasih telah menonton Wah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Yesus datang ke dunia, dia tidak bawa agama Kristen. Ingat, Tuhan Yesus tidak bawa agama. Oh pak, saya enggak agama Kristen pak. Sekarang sudah diajarkan saya punya agama Yesus. Sama aja. Atau ikut persekutuan. Agamanya apa? Sekarang agama persekutuan. Sama aja. Yang namanya agama itu pasti akan membuat kita meleset. Tuhan mau hubungannya percintaan. Lepas. Tapi mudah enggak? Makanya kita bicarakan terus, bicarakan terus, ngomongin terus. Di persekutuan kita ngomongin terus. Besok di persekutuan jam tujuh malam kita ada lagi ngomonglah itu, ngomonglah. Nanti lepas sendiri kok. Lepas sendiri ya bro Seven ya. Enggak ada pengakuan kan? Enggak ada bimbing doa kan? Tapi lepas sendiri kan? Kok bisa lepas ya? Karena apa? Karena kuasa Tuhan yang bekerja. Saudara, itu yang kita butuhkan dalam dukungan. Kuasa Tuhan yang melepaskan kita. Kita masih bebas. Ya, ibu muda ini kepingin suaminya kembali kepada Tuhan. Kepingin orang tuanya kembali kepada Tuhan. Kepinginnya itu. Saya bilang gak usah. Kamu aja gaskan sama Tuhan. Kamu aja pokoknya Tuhan. Hanya aku mau mencintaimu aja. Udah. Lepaskan itu dari benar-benar salah. Lepaskan dari roh agamawi. Enak banget saudara. Kita ngikutin Tuhan seperti itu. Sehingga apa? Pengenalan kita kan Tuhan itu sangat luas sekali. Agama. Kalau lep mimbar ini hanya dari sisi ini. Tapi saudara kalau orang percintaan dia lihat berbagai sisi. Bisa lihat dari sini. Bisa lihat dari sini. Bisa lihat dari sini. Jelas ya? Nah itu. Itu percintaan begitu. Ya. Tapi bisa kejebak juga. Bisa kita masuk lagi ke roh agama gitu ya. Oh saya punya pendapat yang berbeda. Wah mau keren sendiri. Hati-hati juga. Betul-betul hidup kita tuh hanya dipenuhi dengan cinta saja. Dipenuhi dengan kasih saja. Makanya gak pernah sadar. Kalau kita sadar ada aku yang terlibat melakukannya. Enggak ya? Saudara jadi istri sadar saudara nanti suatu saat akan minta reward. Minta hadiah. Minta bonus dari suamimu. Anak-anak kalau engkau sadar akan bilang Pama mana milikku? Mana bagianku? Kenapa? Karena aku yang melakukannya. Tapi kalau kita gak sadar bukan aku yang melakukannya. Sampai kita cuma tanya gini Bila mana Tuhan? Kapan? Pas ya? Hari ini Tuhan mau bawa kita saudara lagu tadi yang kita naikkan bersama-sama. Ku mau selalu apa? Bersyukur. Terus? Sebab cintamu padaku. Saudara luar biasa. Mari kita melihat contoh orang yang sudah dipenuhi dengan cinta rasa syukurnya keluar bukan dari apa yang dia terima. tapi rasa syukurnya keluar karena apa? Karena dia tahu dia dicintai Tuhan Yesus. Mari kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-19 kita akan membaca satu perikop ini ya mulai dari ayat yang pertama judulnya Sakyus. Mari kita baca bersama-sama Injil Lukas pasal 19 mulai dari ayat yang pertama Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan telus melintasi kota itu di situ ada seorang bernama Sakyus kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya perhatikan garis bawah dia seorang yang kaya raya jadi secara lahir dia kaya dia kelimpahan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek ya jadi Sakyus ini orang yang paling kaya di kotanya saudara ya kaya raya dan dia ini kepala pemungut cukai ya kalau sekarang apa kepala dirjen pajak wah itu ladang yang banyak airnya ladang yang basah ladang yang basah banget enak banget gitu ya seru banget ini orangnya saudara tapi dia punya badan yang pendek ya tapi itu tidak menghalangi dia untuk apa ketemu dengan Tuhan saudara lihat ini dasar yang luar biasa dia punya kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan apapun caranya jadi dia gak peduli dengan dia orang terhormat di kota itu dia gak peduli saudara dengan dia posisinya sebagai kepala pemungut cukai saudara orang yang terkenal saudara tapi di satu sisi dibenci juga oleh orang Yahudi ya karena dia memungut cukai itu untuk orang Romawi saya bisa nangkep ya cara kerjanya dia memungut cukai untuk kerajaan Romawi karena Israel sedang dijajah oleh Romawi saat itu tapi dia dapat ya ketika dia menang tender saudara untuk jadi pemungut cukai itu saudara dia akan bebas menagi cukainya nanti kita akan lihat berikutnya ya oke selanjutnya ayat yang keempat maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ saudara orang yang hatinya terbuka orang yang rindu untuk ketemu Tuhan dia akan lakukan segala cara yang penting saya dapat Yesus saya pendek karena Yesus kemana pun banyak yang ikut saudara berbonong-bonong orang-orang Yahudi kan tinggi-tinggi dia pendek apakah menghalangi dia yaudahlah memang gue gak bisa deh ketemu Tuhan Yesus atau dia menggunakan uangnya yaudah saya undang Tuhan Yesus ke rumah saya nanti PK-nya berapa saya bayarin deh enggak sikap hatinya gak seperti itu gak peduli saudara orang yang banyak berkurungun dia berlari lalu apa dia lihat ada pohon arah berarti kan dia berada di duluan Yesus dia berada di duluan kenapa supaya dia bisa melihat Yesus bisa melihat saja saudara tahu pohon arah itu saudara pohon yang gede sekali kami pernah ke Israel dan pernah foto di di pohon arhnya itu yang yang sakyus naik gede sekali saudara saya pikir gimana cara dia naiknya kalau ada tangga lebih gampang kan tapi itulah orang yang punya kerinduan untuk ketemu Tuhan dia gak pusing yang penting apa saya bisa berjumpa dengan Tuhan ya terus ayatnya kelima ketika Yesus sampai ke tempat itu ia melihat ke atas dan berkata sakyus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu saudara ini kan luar biasa sekali kok bisa-bisanya Yesus lihat di atas keren gak keren gak keren dong sakyus kan gak mau dilihat maksudnya udah yang penting saya ketemu Yesus lihat oh ini Yesus seperti yang disebut orang yang luar biasa yang disebut daset yang penting saya ketemu aja yang penting saya lihat wajahnya aja tapi saudara lihat ketika hati kita terbuka saudara sebenarnya bukan kita yang mencari Yesus tapi apa Yesus yang mencari kita Yesus ke kota Yeriko dia gak peduli dengan orang banyak yang ikut dia dia cuman masuk ke Yeriko mau ketemu dengan sakyus lihat itulah cinta Maria sadar Maria kamu berharga di mata Tuhan amin wow di transit Yesus cuman cari Maria yang lain dilewatkan itu keren ya Tuhan kita mesti sadar itu ini sakyus itu saudara wow kok bisa-bisanya dia lihat ke atas ini kan yang ikutinnya banyak itu pohon kan gede tapi itulah cinta mau sembunyi dimanapun saudara kalau Tuhan udah cinta Tuhan akan kejar kita terus sakyus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumah aku harus menumpang di rumah keren kan itulah Tuhan tapi kita mau gak sadarin itu seringkali kita ditipu oleh setan saudara bahwa apa kita ini orang yang tidak dicintai oleh Tuhan roh agama begitu buktinya kalau Tuhan cinta sama aku kenapa hidupku seperti ini ada gak terbersih di pikiranmu Maria Maria sama Ruth kalau Tuhan mencintai aku kenapa kedua orang itu aku diambil ada gak di pikiran ada gak apa-apa terbuka ada itu tipuan setan itu tipuan setan kalau Tuhan itu mencintai aku kenapa hidupku seperti ini kenapa aku dikasih penyakit seperti ini kenapa aku kekurangan ekonomiku terus kenapa aku tidak bekerja kenapa-kenapa terus bertanya kenapa ketika kita bertanya kenapa kita masuk dengan yang namanya roh agamawi ya roh agamawi seperti itu terus tanya sama Tuhan tapi kalau kita masuk dalam percintaan kita gak pusing makanya lagu tadi kan dikatakan apa ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah hatiku percaya lalu walaupun bumi bergoncang ada gempa ada tsunami walau bumi bergoncang gunung-gunung beranjak namun kasih setiamu tak pergi dariku itulah cinta kita mesti sadari bahwa apa kita ini dicintai Tuhan kalau belum merembes di hati kita Bapak Ibu kita akan terus hidup dengan roh agamawi ikut Tuhan terus sampai tua roh agamawi itu makanya mesti merembes nanti sampai kita berkata ini saya gak peduli siapapun di dunia ini mencintai aku atau tidak yang penting aku tahu Tuhan Yesus pribadi satu-satunya yang mencintai aku wih hidupmu enak enak ibu mudanya berkata ya saya mau seperti Bapak seperti Ibu gimana sih caranya terus bilang gak ada caranya jangan ikutin masing-masing aja masing-masing aja yang penting kamu jangan bertanya mana benar-mana salah gak ikutin aja Tuhan kamu gaskan aja sama Tuhan tanya lagi ngegasnya gimana saudara belajar mobil ya kalau saudara belajar ya lewat ada yang apa pelatihan itu kan diajarin kan tapi yang autodidak coba gimana ngajarin ngegasnya enggak kan gimana pakainya gimana caranya feeling betul gak feeling aja kan kapan ngegas kapan nge-rem saudara feeling semua kan kita itu hidupnya dalam Tuhan tuh udah gak ada cara lagi apa-apa pakai feeling semua atau insting rohani gerakannya apa oke kita balik lagi ke cerita Sakyus tadi ya ayat yang ke-6 lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita ini ada tindakannya kita banyak berbicara cinta 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 tapi gak pernah ada action ada ketika Yesus bilang Sakyus segera turun enggak ah Tuhan udah enak kok saya disini udah nyaman kok saya disini yang penting saya udah ketemu Tuhan udah enggak ketika Sakyus segera turun saudara terus saya gak tau Sakyusnya loncat atau apa saya gak tau saudara gak tau kan kan gak diceritakan ini kan hanya contoh bagaimana orang yang dicintai Tuhan sehingga apa rasa syukur itu dari lubuk hatinya keluar kenapa itu yang 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 dia butuhkan dalam hidupnya dia punya uang yang banyak tapi bisa mengisi enggak bisa dia kosong dia tetap kosong saudara jangan berpikir ya saya Tuhan mau kaya kalau saya kaya saya pasti bahagia kalau saya kaya pasti hidup saya gak seperti ini oh belum tentu belum tentu ya makanya bukan bukan itu ukuran kita ikut Tuhan bukan saudara jangan pusingin itulah aku mau menumpang di rumahmu tuh di rumahmu ya sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan suka kita banyak kita jadi sakyus sakyus saudara lupa turun kenapa keasikan dengan dunia kita sendiri Tuhan suruh turun turun kenapa Tuhan mau menumpang berikutnya tetap tetapi semua orang saudara dengar semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya ya menumpang di rumah orang berdosa ketika sakyus mengambil satu tindakan untuk dia ngikutin kehendak Tuhan apa yang Tuhan mau saudara tidak semua orang suka ingat sama dengan kita ketika Tuhan bawa kita dalam dinamika cinta seperti tidak semua orang suka tidak semua orang suka apaan sih cinta-cinta makan itu cinta sering dengar gitu gak jangan cuman dasarnya cinta-cinta makan itu cinta kan kita butuh ini betul tapi saudara dasar kehidupan kita itu cinta setiap manusia itu dia punya kekosongan hatinya yaitu apa kekosongan hatinya hanya bisa diisi oleh pribadi cinta tidak ada yang lain gak bisa kalau yang lain ya oke lanjut dia gak peduli saudara akhir ke delapan tetapi sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang keperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat saudara manifestasi seseorang yang sadar dia dicintai Tuhan manifestasi yang tadi Tuhan gak suruh pun dia lakukan dia gak sayang lagi kan Tuhan setengah harta aku aku akan jual aku akan kasih orang miskin padahal Tuhan gak ada urusan itu tapi apa karena luapan kasih berarti kalau dia punya punya aset misalnya saat itu kita rupiahkan nah satu T satu triliun saudara berarti berapa yang dia bagi buat orang lain setengahnya 500 miliarnya dia kasih sama orang miskin tapi lihat dasarnya dasarnya bukan karena dia punya romes ini lihat ya bukan tapi justru kelimpahan beda kan nah ini hubungannya minggu yang lalu dia gak sadar tapi sekarang banyak khususnya orang Indonesia saudara acara-acara yang paling laris itu acara-acara yang dapet duit kan ada apa uang kaget ya dikasih 20 juta wah larisonal beli ini beli semuanya yang gak butuh pun beli uang kaget namanya juga kaget seneng kan komen luar biasa banyak kalau subscribernya cepat naik ada yang beli cuma apa showmai belinya cuma 20 ribu tapi nanti dia kasih 500 ribu ya sampai pedagang yang nerimanya waduh puji Tuhan wah ridho Allah ini memang betul-betul jumat berkah pernah denger jumat berkah jumat berkah yang lain gak berkah itu agamawi itu agamawi itu dari dasar kemiskinan saya pernah alami itu jadi kalau dari raw miskin itu maunya memberi tapi memberi apa supaya saya terisi kekosongan hati saya bisa beda kan supaya apa dapat pujian dari orang itu minimal apa wah bapak orang yang baik itu ketipu saudara tapi kalau kita limpa dari suka cita itu beda Sakyus ini limpa dari suka cita setengahnya aku akan kasih lalu kalau ada yang aku peras dia tau kan berarti dia pernah meras kan berapa kali dibalikin empat kali kira-kira saudara habis gak hartanya saat itu habis gak empat kali lipat kalau dia perasnya 125 M empat kali lipatnya berapa seratus 25 M empat kali lipatnya 500 juga 500 nya udah dijual bagi orang miskin 500 nya balikin habis gak uangnya habis tapi saudara tau orang kalau sudah dapat sang cinta dia gak peduli makanya hidup kita mesti seperti itu rasa syukur kita kenapa aku bersyukur karena aku ini dicintai oleh Tuhan beda hidup kita kita akan lihat itu semuanya beda suami dia kalau sadar dia dicintai Tuhan nanti manifestasinya lewat istrinya mencintai dia udah kiamat hidupnya demikian juga sebaliknya kan istri saudara kalau dia sadar dia dicintai Tuhan dan manifestasinya suaminya mencintai dia apa adanya kira-kira butuh apa gak sis mecan masih butuh gak dunia ini enggak kan wah kita akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini suami istri wah Tuhan terima kasih Tuhan mencintai aku apa adanya Tuhan istriku mencintai aku apa adanya kiamat hidup kita enak banget saudara sebagai anak saudara sadar saudara dasarnya dicintai oleh Tuhan Yesus dan manifestasinya orang tua saudara mencintai saudara apapun ya keluarnya ya tapi dasarnya cinta saudara akan terima itu luar biasa ketika orang tua menegur menasehatimu saudara bilang wah kok ada ya orang tua yang mencintai saya seperti ini saya bersyukur punya papa mamanya seperti ini inilah papa mama yang tepat dalam hidup saya kenapa kalau bukan ini papa mama saya saya gak seperti ini luapan dari rasa syukur kita itu dari dalam hati kenapa dasarnya apa karena aku dicintai gak salah saudara saudara bersyukur kalau saudara dari penyakit saudara-saudara sembuh gak salah wah Tuhan puji Tuhan terima kasih Tuhan aku sembuh gak salah saudara diberkati saudara dapat uang ya toko ramai ya orderan makin banyak ed gitu ya Tuhan terima kasih puji gak salah tapi itu masih bersifat situasi kondisi aku diberkati aku bersyukur tapi kalau ini gak Tuhan mau saudara gak peduli makanya mau gunung-gunung beranjak atau apapun saudara-saudara gak peduli bahkan gini orang-orang di sekitar saudara ya meninggalkan sang cinta saudara bilang gini gak terserah kalian yang penting apa aku sadar aku dicintai Tuhan enak kan itu dasar kehidupan kita supaya nanti kita gak bingung nanti saudara akhir jaman ini ngeri akan banyak muncul mesias kan sudah dibuat kan disini mesias disana mesias disini mesias disana mesias saudara kalau kita hidup dalam roh agama kita bingung kita bingung tapi kalau saudara hidup dalam cinta saudara tau kenapa karena aku dicintai Tuhan oke kita lihat berikutnya ayat yang kesembilan sembilan dan sepul kata Yesus kepadanya hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Tuhan Yesus datang ke dunia ini saudara untuk menggenapi kehandak Bapaknya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang siapa? kita makanya ketika dia masuk Yeriko dia gak peduli dengan orang yang berbondong-bondong ikut dia dia gak peduli hatinya hanya tertuju kepada seorang yang bernama Sakyus jadi enak banget kita gitu wah Tuhan luar biasa ya pasangan saya suami saya tidak mencintai saya saya gak peduli yang penting apa? Yesus mencintai saya isi saya tidak mencintai saya saya tidak peduli saya gak peduli yang penting apa? Yesus mencintai saya orang tua saya tidak mencintai saya saya tidak peduli kalau ada misalnya gitu ya kalau saudara menemukan tidak peduli yang penting apa? Yesus mencintai saya Banyak anak-anak Terluka sama orang tua Karena apa? Karena anak-anak punya ekspektasi Punya gambaran Punya kriteria Kalau orang roh agamawi itu punya kriteria Papa itu mestinya begini Begini, begini, begini Papa itu mendidik, papa itu jadi teladan Papa itu jadi contoh Papa itu bukan seperti ini Saya cuma bilang sama anak gini Kamu melihatnya dengan kacamata agamawi Tapi kalau kamu melihat dengan kacamata cinta Akan beda Akan beda, saya bersyukur punya papa yang seperti ini Saya bersyukur punya mama yang seperti ini Padahal hubungan kita berdua itu Mesti itu dasarnya Kalau enggak Saudara akan apa? Menyesal Kok hidup begini sih? Harusnya kan saudara bilang Kok ada ya hidup yang seperti ini? Betul gak saya? Kok ada ya hidup yang seperti ini ya? Kan beda kan? Kalimat yang sama Tapi bisa berbeda loh Kok ada sih hidup yang begini? Menyesal kan? Mau dicerahin udah gak bisa lagi gitu kan Mau gimana? Ya udah jalanin terus Gak bisa Makanya saudara mesti sadar ini Mesti sadar dalam pernikahan kita Oh ini dasarnya bukan percintaan Kalau dasarnya bukan percintaan Kita akan menuntut pasangan kita Untuk berubah Ada yang kita gak suka Kelemahannya kita umkit Tapi kalau orang hidup dalam percintaan Gak bisa lagi Makanya ini contoh Contoh orang yang betul-betul Hidup dalam percintaan Percintaan Tuhan kasih buat kita yang bernama Sakyus Dia gak sayang setengah hartanya Untuk apa? Dia jual, dia kasih sama orang miskin Dia gak sayang Beda dengan Judas kan? Betul gak? Beda dengan Judas Judas tidak hidup dalam percintaan dengan Tuhan Judas hidup dalam agamawi Makanya fokusnya dia dengan uang Tapi Tuhan itu hebat Saya lihat ya Sengaja Orang ini Disangkat jadi bendahara Cuman Judas gak sadar Judas gak sadar Dia ketipu sama setan Ya Jadi ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita Saudara Mari kita melihat Perikop yang lain Injil Lukas pasal yang ke Tujuh belasnya Ini ada cerita juga Saudara Dimana Orang bersyukur itu Saudara Ya Lukas tujuh belas Ayat yang kesebelas Kita mulai baca Yang kesebelas Judulnya Kesepuluh Orang Kusta Yuk kita baca lagi bersama-sama Dalam perjalanannya Ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilia Ketika ia memasuki suatu desa Datanglah sepuluh orang kusta Menemui dia Mereka tinggal berdiri agak jauh Dan berteriak Yesus guru Kasihanilah kami Lalu ia memandang dan berkata Pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada Imam-imam Dan sementara mereka di tengah jalan Mereka menjadi Tahir Saudara Jadi diceritakan ada Sepuluh orang kusta Mereka Mereka jaraknya jauh Karena orang kusta itu Saudara Orang yang tersingkirkan Ya Mereka gak bisa bergaul Seperti orang biasa Bahkan Ya Nah aman yang kusta itu Saudara Seorang yang terkenal itu Mesti disingkirkan dia Dia gak boleh tinggal Sama istrinya Gak boleh Gak boleh tinggal sama anaknya Gak boleh Harus jauh Saudara Saudara Kalau orang kusta itu Bukan hanya dia Apa Sakit tubuhnya Tapi mentalnya juga sakit Jiwanya juga sakit Kenapa Dia disingkirkan Jadi kalau istrinya Mau bawa makanan itu Bapak Ibu Itu jaraknya Kurang lebih Satu atau dua kilo Naruh makanannya Gak boleh dekat-dekat Dan kalau ada orang Lewat dekat dengan dia Ya Maka dia akan nunduk kepala Dia akan bilang gini Najis 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 Itu orang kusta Jadi kalau digambarkan kusta ini Bukan penyakit sembarangan Saudara Ya Betul-betul dia Dipinggirkan hidupnya Hidupnya betul-betul menderita Saudara Tapi kan mereka ketika ketemu Yesus Tuhan Guru kasihani dengan kami Mereka berharap Yesus tumpangin tangan kan Doakan kan Betul gak Tapi enggak loh Yesus suruh Pergi Waktu Yesus suruh pergi Waktu Yesus suruh Mereka udah sembuh belum? Udah sembuh belum? Belum Belum Tapi waktu mereka Action saudara Jalan ngikutin Apa yang Tuhan bilang Mereka menjadi Tahir Sembuh Keren gak? Hari-hari ini Tuhan bawa kami seperti itu Enggak ada lagi Kalau Tuhan harus pengakuan Didoakan Sekarang gak Kita ngomong-ngomong aja Saat ini Tapi kalau suatu saat Tuhan suruh bimbing pengakuan Ya pengakuan Tuhan suruh doa Ya doa Jadi jangan kaget ya Pak Gembala datang Saya harap didoain Ini doain juga kagak Pulang-pulang gitu aja Nah kalau kita konsep agamawi Wah Gembala datang Bawa doa Doain ya Pak Wah sebut banyak banget Jadi kalau gak didoain Nanti gimana? Hah? Gak didoain Ikutin Tuhan seperti itu Lepas Lepas Yang penting apa? Setannya lepas Ya oke berikutnya Ayat keberapa sekarang? Ayat ke 15 ya Seorang dari mereka Ketika melihat bahwa Ia telah sembuh Kembali sambil Memuliakan Allah Dengan suara nyaring Lalu Tersyungkur di depan kaki Yesus Dan mengucap syukur kepadanya Orang itu adalah seorang Samaria Kita ketemu lagi ini Injil Yonah pasal yang keempat Perempuan Samaria Ini satu dari sepuluh orang Orang Samaria Berarti sembilannya Bukan orang Samaria Gak bisa nangkep ini Orang asing Kok bisa mengucap syukur? Kita Yang sudah dipilih Tuhan Saudara Kita sulit sekali mengucap syukur Masih mengeluh Masih mengeluh Tuhan kasih suami kayak begini Masih mengeluh Tuhan kasih istri seperti ini Masih mengeluh Orang tua seperti ini Saudara Padahal kan Anak kan gak bisa pilih Gak Yonah bisa pilih Kok mau papanya kayak begini? Gak mau papa yang Seperti saat ini Jawaban di onlinenya Sembarangan Saya baru minta Jok Tolong dong Aplikasi Saya biasanya pegang cuma satu Yaudah Papa pegang satu juga Supaya bisa mau lihat Perkembangannya Gitu Kalau kamu sibuk kan Papa bisa jawab Tapi kalau gak bisa Ya gak bisa Wah ini Admin baru Gak bisa Jadi kan bukan soal orang tua Tapi sikap hati kita Seorang suami Sikap hatimu Wah Tuhan Terima kasih Tuhan Yang lain Sama-sama sembuh Yang lain gak peduli Kita gak ada urusannya Makanya kita gak ada urusannya apa? Aku dengan Tuhan Tapi roh agamawi Kita pusing dengan Apa kata orang? Pusing itu Enggak Jangan pusing apa kata orang apa? Aku yang menikmati Lanjut Ayat keberapa? Ayat ke 17 Lalu Yesus berkata Bukankah Kesepuluh orang tadi Semuanya Telah menjadi Tahir Dimanakah Yang sembilan Orang itu Tidak adakah Di antara mereka Yang kembali Untuk memuliakan alam Selain Daripada Orang asing ini Lalu ia berkata Kepada orang itu Berdirilah Dan pergilah Imanmu telah Menyelamatkan Engkau Hidup kita itu Tidak dipengaruhi Dengan orang lain Bapak? Masing-masing aja Menikmati Aku ini dicintai Tuhan Udah aku mau Mencintaimu Tuhan Gak usah disuruh Tuhan gak suruh Orang Samaria ini Untuk datang Mengecap syukur Tuhan gak suruh Dia memulihakan Tuhan Tuhan gak suruh Tapi tau Kalau sudah Insting cinta Tanpa disuruh Kita akan melakukan Keren gak? Gitu loh Kita disuruh aja Gak melakukan Udah disuruh aja Gak melakukan Ya Gimana gak disuruh Pak? Ini Tuhan kasih contoh Buat kita Dari dua Cerita ini Sakyus Dan Seorang Kusta Dari Samaria ini Sakyus Gak disuruh Jual harta loh Kalau anak muda Yang kaya raya Di bagian yang lain Tuhan kan bilang kan Juallah Hartamu Dan Berikanlah Kepada Orang miskin Waktu dia dengar itu Lalu sedih hatinya Karena hatinya Gak terbuka Menyambut cinta Hatinya penuh Dengan uang Cinta uang Beda Sakyus gak usah disuruh Dia lakukan Makanya kita Kalau hidup dalam Instink cinta Kita gak usah disuruh Suami gak usah disuruh-suruh Terus Gak usah Ya udah jelas Kami menikmati Hari-hari ini Sebelum dia minta Sesuatu sama saya Saya sudah tahu Dia mau Tapi Kok tahu Gak tahu Instink aja Sama juga Saya kepengen Sesuatu ini Bukan keinginan Dari diriku Tapi ada muncul Sesuatu Eh dia udah langsung tahu Keren ya Itu tuh Tuhan Tanpa diusahakan Tanpa diusahakan Makanya saya bilang Saya Adalah laki-laki Yang paling berbahagia Di dunia Terserah Saudara Mochibin GR loh Tapi saya mau kata Saya adalah orang Laki-laki Yang paling berbahagia Di dunia ini Betul Betul Nikmati Betul-betul Aku dicintai Tuhan Jadi Dia bilang Lo kok kayak Gak ada pikiran sih Gue gak mau mikir Capek Enak Betul Capek Tidur Tidur aja Kenapa Engkau Tidak bisa tidur Yang sering Gak bisa tidur Ayo Ibu Erna Kenapa Banyak Banyak mikir Banyak mikir Saya baru dikirim link Seorang dokter otak Dokter otak ini Saya belum buka Karena ada beberapa link Yang dibagikan Dokter otak ini berkata apa? Dokter otak Dokter otak Ahli otak Spesialis otak Dia katakan gini Otak itu Didesain oleh Tuhan Untuk tidak memikirkan Mana benar Atau salah Keren gak? Wow Pas kan? Tapi kita terjebak terus Saya bilang Saya pilih yang berbahagia Kenapa? Mau sarapan Udah disiapin Tersedia Mau sore Makan nanti jam lima Udah disiapin Tersedia Enak kan? Terus saya bilang Wow Hidup dalam dinamika cintanya Enak banget Enak Saya ngomong malam sama dia Kamu sadar gak? Kalau biasanya Kita ketemu orang Ngobrol Dengan siapapun Pasti nanti udah selesai Ngomong dia ngomong gini Loh kenapa sih ngomong gitu tadi? Harusnya lo gak ngomong begitu Kotbah juga sama Habis ibadah pertama Dia evaluasi Harusnya ngomong tuh begini 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 Stres Lo aja yang korba Tapi sekarang Saya bilang Kamu tau gak? Kamu gak pernah lagi Mempercayakan Enak bagi saya Wow Enak Coba abis ngomong sama orang Kamu harusnya gak ngomong begini Kamu harusnya gak ngomong begini Gokong-gokong apa? Harusnya gak boleh begini Harusnya gak boleh begini Ada harusnya Karena apa? Roh agamawi Saya tanya Kamu sadar gak? Gak sadar Jangan pernah sadar Jangan pernah sadar Terus aja Tapi satu saat nanti Ada sesuatu yang gak mau ngomong Ngomong Bebas Bebas seperti itu Bukan Oh gak boleh ngomong lagi Gak boleh kasih masukkan Bukan Bukan Ingat ya Kita ini mudah terjebak Dengan konsep Keluar dari satu konsep Masuk konsep baru Mudah sekali Saya ini mudah Bisa Oh iya ya Saya sudah masuk konsep lagi gini Sehingga apa? Saya tidak bisa lagi Untuk mengenal Tuhan Lebih 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 Tapi sekarang Kita bebas konsep Biasa Dia yang ngajak saya nonton Tapi kemarin Saya yang ngajak dia nonton Ya saya yang kita nonton Film apa? Gak tau Yang penting bukan film judulnya Beranak dalam kubur Pocong Gak Kamar 13 Oh gak Bukan itu Tapi kita Apa? Saya terinspirasi Saya bilang dengan Dengan orang ini Dia mengatakan Film ini luar biasa Orang yang Mau mencari Tuhan Tapi karena Dia dilukai Dia berperkara Sama Tuhan Ayo Tuhan Kita berperkara Wih keren banget Lalu ketika Dia menghadapi Persoalan hidupnya Dia cuma bilang gini Tuhan Cuma segini aja Padahal filmnya bukan film Kristen Bukan film rohani Tapi saya bisa lihat Wih keren ya Ini sutradaranya hebat banget Film ini bisa Saya juga lemer dekat Dia juga lemer dekat Gini nih Orang-orang rohani yang munafik Kulitnya rohani Tampilannya rohani Jah semua Ngomongnya tentang Tuhan Tuhan Tapi dalamnya Penuh dengan kemunafikan Wow Keren Saya bilang Keren Jadi kita bisa melihat Ya Hari ini Tuhan mau ajak Setiap kita Termasuk saya Aku bersyukur Karena aku dicintai Tuhan Cukup aja Rasa syukurmu Bukan hanya kesehatan Yang Tuhan berikan Rasa syukurmu Bukan berkat-berkat Yang mengalir dalam hidup Kalau gak diberkati Engkau bersunggut-sunggut Engkau kesel Kalau orang mengkritik Engkau Engkau tidak terima Engkau ada urusannya Tapi rasa syukur kita Hari ini keluar Kenapa? Karena aku dicintai Tuhan Mau misalnya? Aku dicintai Tuhan Bukan ya Aku dicintai Tuhan Yesus Itu aja dalam dunia Wah indah banget Saudara nanti gerakannya apa Seperti orang Kusasa Maria ini Dia gak disuruh Untuk tersyunggut di kaki Tuhan Dia lakukan Dia gak disuruh Untuk memuliakan Tuhan Engk Kenapa? Tapi dia tahu Aku ini Dicintai oleh Tuhan Teman-temanku yang lain Sembilan Tidak mengucap syukur Itu urusan mereka Aku gak urus Makanya saudara hidup kita Jangan urus orang lain Kita ini terlalu banyak Menghabiskan waktu Untuk urus orang lain Sehingga apa? Kita lupa Berurusan pribadi Dengan Tuhan Padahal Tuhan mau Masing-masing kita Urusan pribadi Dengan Tuhan Amin Tuhan berkati kita Saya mau ajak kita masuk Dalam perjaman kudus Teman-teman yang di rumah Yang dengan live streaming Tolong bisa siapkan roti Siapkan anggur Bisa ganti dengan air putih Maupun teh Kita mau menikmati Anugerah Tuhan Sepenuhnya Terima kasih Tuhan Yesus Nanti saya minta Anak-anak muda Ya Immanuel Beckham Ya Sevanus Felix Silahkan Ya Matthew Ya boleh maju ke depan Matthew Sama Eric Silahkan bagikan Dua di depan Dua dari belakang Kita mau katakan kepada Tuhan Ku bersyukur Sebab kau setia Terima kasih Tuhan Yesus Katakan karena kau sangat baik Mari kita bersyukur dari lubuk hati kita Karena kita di cintai oleh Tuhan Ku bersyukur dari buku hati kita Saya bersyukur dari buku hati kita Aku bersyukur dari buku hati kita Karena kau sangat baik Ku bersyukur dari buku hati kita Namamu ku tinggikan, ku agungkan selama hidupmu, ku bersyukur sebab kau setia, ku bersyukur sebab Kau setia, ku memuji-Mu, karena kau sangat baik, pulihalah nama-Mu, ku tinggikan Ku agungkan selama hidupku, ku bersyukur sebab kau setia, Ku memuji-Mu, karena kau sangat baik, pulihalah nama-Mu, Yang sudah terima roti dan anggur, yang sudah bagi pendidikan, ku agungkan selama hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur sebab kau mencintai, ku bersyukur sebab kau setia, ku bersyukur sebab kau setia. Ku memuji-Mu, karena aku dicintai oleh Tuhan Yesus. Kau sangat baik, pulihalah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku, ku bersyukur sebab kau setia, ku bersyukur sebab kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku dicintai oleh Tuhan Yesus. Ku memuji-Mu, karena kau sangat baik, pulihalah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku, pulihalah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku, pulihalah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, ku agungkan. Ku agungkan selama hidupku, pulihalah nama-Mu, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur karena kau mencintai ku, pulihalah nama-Mu, ku terima cinta oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mengasihi Tuhan, sungguh anugerah yang besar Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kuasa yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, membebaskan kami dari roh agamawi. Roh agamawi mengajarkan kami, kami dicintai kalau kami sudah lakukan A, B sampai Z. Kalau kami taat A sampai Z, kalau kami melakukan hal yang berkenan A sampai Z, itu roh agamawi. Hari ini Tuhan mengingatkan kami, Tuhan mencintai kami tanpa alasan. Tidak ada satu alasan apapun untuk Tuhan mencintai kami, hanya karena anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak cukup engkau memberikan tubuh dan darahmu untuk kami nikmati. Engkau masih terus memberkati kami setiap saat-setiap waktu. Engkau Tuhan ku, engkau jurus selamatku, engkau penolong, engkau bapaku, engkau sahabatku, engkau kekasihku, engkaulah segala galanya dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur kepadamu, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur kepadamu, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mutu selamatku. Pegang roti dan anggur di tangan kanan dan tangan kiri. Roti dan anggur ini benar-benar darah Yesus dan daging Tuhan Yesus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Ia akan memperoleh hidup yang kekal. Ia di dalam aku. Aku di dalam dia. Tuhan tidak terpisah dari hidup kita. Dan hidup kita tidak terpisah dari Tuhan. Menyatu, melebur menjadi satu. Karena dia kekasih kita satu-satu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu mebebas kami dari ketakutan, dari kekhawatiran, Dari kecurigaan, dari ketidakpercayaan, dari kenajisan, dari apapun Tuhan. Tuhan bebaskan kami. Kami tidak butuh apapun lagi Tuhan. Tidak butuh siapapun lagi di dunia ini. Cukup Tuhan Yesus pribadi yang mencintai kami satu-satu. Terima kasih Tuhan kami mau makan dagingmu dan minum darahmu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan Bapak Ibu Neku. Minum darahmu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Masing-masing berhubungan pribadi dengan Tuhan. Masing-masing dari lubuk hatinya. Apapun yang mau engkau ekspresikan silahkan engkau ekspresikan kepada kekasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur. Syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukurku kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat menikmati Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya Aku hanya mau terikat kepadamu Kami hanya mau terikat kepadamu Tidak mau terikat kepada yang lain Itu sudah cukup bagiku Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kamu sudah berucap syukur Katakan bersama-sama Amin Selamat menikmati Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus